Di Cimahi, Jawa Barat, Saudara Pores Cimahi belum bisa menyimpulkan penyebab kematian dari dua kerangka manusia yang ditemukan di Desa Tani Mulia pada larang Kabupaten Bandung Barat. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan tes DNA dan toksikologi. Satreskrim, Pores Cimahi juga melakukan pemeriksaan saksi dan menggandeng Asosiasi Psikologi Forensik untuk mendalami temuan tulisan curhatan korban di tembok rumah korban. Hasil forensik sementara, dua kerangka manusia yang ditemukan berjenis kelamin, perempuan, dan laki-laki. Untuk memastikan identitas dan penyebab kematian, polisi masih menunggu pemeriksaan toksikologi dan tes DNA. Kita harus tahu apa sih yang ada di keinginan dari korban ini. Kalau memang misalkan korban ini melakukan, mohon maaf ya, misalkan rugaan sementara misalkan bunuh diri, apa sih keinginannya?